Kita lihat nanti bulan Ramadhan masih dilarang gak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti, kalau masih dilarang lampu kuning dah tuh, itu kuncinya, lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Dan satu lagi kunci, kalau di waktu yang sama, bersama dengan ini semua ya, di waktu yang sama, terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Medina. Itu kunci inti. Wahai Bapak Ibu, coba lihat jasing, ketika dia berputar sangat kencang, ya, maka dia seimbang. Selama orang masih tawaf sekitar Kaabah, bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya. Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf. Bumi ini akan terus berputar dengan tenang, stabil. Tapi ketika ini sudah semakin sedikit, apalagi gak ada lagi yang tawaf sekitar Kaabah, berbahaya untuk bumi ini, Bapak Ibu. Ketika hawa bumi yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyimbangnya. Tapi sekarang, orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Ini papan tulis kurang kepake kayaknya ya. Harusnya saya pake ini. Saya senang melihat papan tulis yang bagus dan besar. Ini impian saya, ini idola saya. Papan tulis kalau udah besar kayak gini, saya semangat. Nah, cuma karena waktu kita sangat kasih dan tipis sekali. Ibar Allah, kita nanti setengah delapan selesai, bubar. Dan kita berdoa tentunya, kemudian kita selesai. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa yang terjadi berikutnya setelah ini? Menurutlah di hadis Nabi ya. Kita lihat nanti bulan Ramadhan masih dilarang gak orang melaksanakan ibadah umroh? Kita lihat nanti. Kalau masih dilarang, lampu kuning dah tuh. Itu kuncinya. Lampu kuning. Kalau berkepanjangan larangan ini, sampai ke musim haji, demi Allah itu lampu merah. Bila sampai ke musim haji, orang terhalang melaksanakan ibadah, demi Allah pencipta langit dan bumi. Saya nyatakan di depan Bapak Ibu semua, seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang paling mengerikan. Jadi, tandanya nanti bulan Ramadhan. Ustaz tidak terjadi. Alhamdulillah kita sejuk syukur bersama-sama. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih beri kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal. Soleh. Tapi kalau ternyata Ramadan tetap dilarang, awas lampu kuning. Kalau sampai larang ini berlaku, sampai haji, maka hadis Nabi Jiri terwujud. Akan ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jika demikian, inilah zamannya. Kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu enak Bapak Ibu? Penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke sindratul muntaha adalah Kaabah. Pengembang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar masjidil. Haram. Hawa dosa. Kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir. Orang musyrik. Orang munafik. Orang zalim. Orang fasik. Orang mujrim. Dan seluruh orang ateis dan segala macamnya. Itu mengeluarkan hawa hitam. Yang membuat bumi mengutuk. Yang membuat langit tidak menerima. Yang membuat laut berdoa kepada Allah. Izinkan kami ya Allah. Menjadi penyalur azabu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan pak. Dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiyati. Bumi berdoa kepada Allah. Yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiyati. Laut berdoa kepada Allah. Minta izin kepada Allah. Agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk. Minta izin kepada Allah. Agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selama ini Allah masih tahan-tahan. Tapi ini akhir zaman. Allah tak akan tahan lagi. Nah. Yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar kak. Selama orang masih umroh ke Masjidul Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah seratus ribu kali lipat. Supaya mampu mengimbangi hitamnya. Hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-musia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah Haram. Maka itulah yang menstabilkan bumi ini pak. Ini penyimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci. Gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama. Kalau sempat sampai Ramadan sudah lampu kuning. Akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah. Siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi. Terbanyak amal soleh dari sekarang. Kuatkan doa. Kuatkan doa. Ya Allah. Hentikan corona ya Allah. Selamatkan kami dari bencana ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Baik bapak ibu yang kami muliakan. Dan kalau Allah hentikan. Allahurrahman. Allahurrahim. Allah yang maha menjaga dan memelihara kita. Tapi kalau masih berkepanjangan inilah hadis Nabi yang jadi kenyataan. Dan di waktu yang bersamaan. Kelangkaan pakan terjadi. Apa yang saya katakan tadi. Kelaparan merata di mana-mana. Orang akan menjadi brutal dan membunuh demi makan. Minum. Dan saat itu. Solusi bagi orang-orang yang beriman adalah. Kata Rasulullah SAW. Wahai Bapak Ibu. Berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi. Dan ini menimbulkan duhon. Tanda besar kiamat yang pertama. Sebelum itu terjadi. Kata Rasulullah SAW. Akan ada pertanda lagi. Bila penguasa Mekah Medinah. Ketika mati seorang penguasa yang mempunyai Mekah Medinah. Lalu tiga orang pangeran berebutan. Memperebutkan jabatan kekuasaan. Untuk sementara informasi bagi Bapak Ibu. Tiga pangeran yang sangat berkuasa di Arab Saudi sekarang. Lagi perang dingin. Menunggu Raja Salman meninggal. Adalah pangeran Mut'ib bin Abdullah. Anak kandungnya Raja Abdullah yang mimpin Arab Saudi sebelum ini. Yang kedua anak kandungnya Raja Salman sekarang. Muhammad bin Salman. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal. Orang terkaya. Dan termasuk orang yang cukup kuat sekali di Arab Saudi. Punya militer juga. Ini tiga orang ini siap-siap untuk saling berebutan kekuasaan. Ketika Raja Salman nanti tiada. Sekarang kondisi Raja Salman di usia 84 tahun sudah sangat lemah. Penyakitan. Nunggu mati. Kalau mati tiga orangnya kita lihat. Kalau sempat mereka berkelahi. Berebutan kekuasaan. Maka apa digambarkan Nabi di akhir zaman terjadi di masa kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan. Bisa jadi koronanya berhenti. Tapi gara-gara perang di kerjaan Arab Saudi. Orang pun tetap dilarang masuk. Karena gak ada jaminan keamanan. Dan negara-negara pun pasti melarang rakyatnya jangan berangkat. Lagi perang di situ. Kan? Lagi perang internal. Gak boleh berangkat kalian. Ini juga bisa jadi. Jadi segalanya mungkin sangat-sangat besar terbuka peluangnya sekarang. Wai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan satu lagi kunci. Kalau di waktu yang sama. Bersama dengan ini semua ya. Di waktu yang sama terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Medina. Itu kunci inti. Terjadi gak gempa-gempa di Mekah dan di Medina. Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan di Medina. Mungkin. Kenapa? Bisa jawab? Jawabannya benar Pak. Tapi kenapa? Bisa jawab tidak? Tak ada yang tawaf. Barakallah fiqh. Jawaban yang sangat benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jawabannya sudah sangat benar. Karena sudah tidak ada yang tawaf. Wah Ibu. Kita waktu kecil sering main gasing kan? Kita sering main gasing. Ibu-ibu kok jawab. Malah Bapak gak jawab. Eh suka main gasing dulu. Iya mainan kita untuk kecil-kecil dulu. Wahai Bapak Ibu. Coba lihat gasing. Ketika dia berputar sangat kencang. Iya. Maka dia seimbang. Selama orang masih tawaf sekitar Kaabah. Bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya. Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf. Bumi ini akan terus berputar dengan tenang. Stabil. Tapi ketika ini sudah semakin sedikit. Apalagi gak ada lagi yang tawaf sekitar Kaabah berbahaya untuk bumi ini Bapak Ibu. Makin lemah putarannya maka gasing semakin goncang. Paham? Gasing semakin bergetar. Makin melemah sebelum dia jatuh dia akan semakin bergetar. Ini akan terjadi dengan bumi. Maka ini saya katakan. Kalau sampai berkepanjangan sampai haji selesai sudah. Bencana-bencana besar akan terjadi di seluruh muka bumi ini. Ya Allah. Dan ini tidak disadari oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Maaf. Di situ siapapun Ustaz Ulama Qiyai yang berani bicara tentang akhir zaman pasti ditangkap. Karena yang banyak kena itu Saudi. Ketika bicara akhir zaman yang paling banyak kena adalah Saudi. Saudi.